Nah, proses pendidikan itu sekarang sedang berlangsung di BKN dan teman-teman Kementerian PAN-RB. Insya Allah dalam paling lambat dua minggu ke depan ini sudah ada ketetapan dari arahan FISIDEM, dari data itu, kita juga membuka formasi untuk CPNS. Karena kita juga menginginkan ada rekrutmen bagi talenta-talenta muda. Halo Sobat BKN, selamat berjumpa dengan saya Titin di Podcast Sereput Sarabat. Nah, kali ini kita kedatangan panggu yang sangat spesial, Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian, ada Bapak Suharmen. Halo Bapak, apa kabar? Ya, senang sekali boleh jumpa Bapak pada siang hari ini. Terima kasih. Gimana Makassar, Pak? Ya, seperti biasa, panas. Mana panas dengan Jakarta nih? Lebih panas Jakarta. Kalau kulinernya gimana? Udah coba-coba? Belum, belum sempat. Oh, belum sempat. Jadi nanti boleh tuh dicoba. Siap. Ada contoh Makassar, Pak? Siap. Nah, Bapak kali ini di podcast episode kali ini, kita mau tanya-tanya soal pertanyaan yang sedang viral di sosial media. Ada banyak netizen yang mulai bertanya soal pelaksanaan seleksi CASN. Jadi, netizen udah pada tau kalau Bapak Presiden Jokowi udah sonding dari awal tahun. Bahkan udah ada surat BKN ya. Jadi, boleh dong dispil sedikit kepada netizen. Kira-kira progres pelaksanaan seleksi CASN tuh kira-kira kapan nih, Pak? Iya, terima kasih. Memang Presiden, Bapak Presiden telah menyampaikan atau menjelaskan kepada publik melalui perskonflash berikutnya lalu, dampingnya oleh Pak Menzaskap dan Pak Menpan. Di situ Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun ini disediakan formasi sebanyak 2,3 juta. Tetapi, 2,3 juta itu nanti kan akan dibagi. Mana yang untuk CPNS, mana yang untuk P3K. Sebetulnya basis 2,3 juta itu berasal dari data base pencatatan non-ASN yang ada di kita, di BKN. Jumlahnya memang 2,3 juta orang yang waktu itu dicatat, tetapi dari 2,3 juta yang kita catat di tahun 2022 itu, kan ada perkembangan. Nah, 2021 itu sudah ada yang lulus, let's see. 2022 sudah ada yang lulus juga, dan 2023 kemarin itu juga sudah ada yang lulus. Sehingga dari 2,3 juta itu, yang sekarang tersisa itu sekitar 1,7. 1,7 juta orang juta pegawai non-ASN atau pegawai honorer yang ada sekarang di instansi. Jadi, kemungkinan besar formasinya tentu tidak 2,3 juta lagi, tetapi lebih rendah dari itu. Nah, beberapa waktu yang lalu, menindaklanjuti dari press conference yang Pak Presiden itu, Pak Menteri PAN-RB kan telah menerbitkan rancangan awal formasi yang disampaikan kepada seluruh instansi. Dan itu sudah disampaikan. Jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi sampai dengan, pada saat itu, itu sebanyak lebih kurang 1,3 juta. Padahal yang harus kita selesaikan kan tinggal 1,7. Tapi dari 1,3 juta itu, kan tidak semuanya formasinya untuk P3K atau tenaga honorer. Tapi juga ada, dari arahan presiden, dari data itu, kita juga membuka formasi untuk CPNS. Karena kita juga menginginkan ada recruitment bagi talenta-talenta muda yang mereka baru masih fresh graduate dari lulusan, apakah itu dari perguruan tinggi dalam negeri ataupun dari perguruan negeri melalui teman-teman di sekolah. Nah, data terakhir, jumlah yang formasi CPNS itu lebih kurang sekitar 250-an ribu lebih. Tetapi sisanya sekitar 1,11 jutaan itu adalah formasi untuk P3K yang sudah diusulkan oleh instansi. Jadi total yang dari sekitar 1,3 jutaan tadi, jumlah formasi yang nanti akan dibuka untuk CPNS dan P3K itu sekitar hampir 1,3 jutaan juga. Tetapi sekitar 270-an ribu itu untuk yang CPNS-nya. Nah, di penerimaan ini kan sebetulnya ada tiga jalur penerimaan. Ada penerimaan jalur melalui sekolah pendidikan kedinasan, karena formasinya juga termasuk formasi jalur sekolah pendidikan kedinasan. Nah, itu insya Allah akan kita laksanakan. Kita sudah buka pengumumannya dan sudah selesai pendaftarannya. Sekarang sedang berproses seleksi administrasi. Sudah selesai juga selesai administrasinya oleh instansi. Tahapan sekarang itu adalah pembayaran PNBP uang pendaftaran untuk masuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya pelasanaan seleksinya sendiri itu akan dimulai nanti di tanggal 18 besok. 18 Juli besok. Jadi, insya Allah tanggal 18 Juli, itu kita sudah membuka seleksi untuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya yang pertama itu adalah sekolah tinggi intelijen negara. Nanti, ya, dibawa BIN. Nanti akan kick off oleh Pak Menteri, dan kick off pelaksanaannya oleh Pak Menteri, Pak Pemikiran, mungkin dari BIN nanti juga akan ada perwakilan yang hadir, dan dari Pak Kepala BKN. Nah, setelah seleksi sekolah kedinasan, baru kita masuk nanti untuk CASN-nya, yang P3K ataupun calon pegawai negeri sipilnya. Untuk yang CPNS dan P3K, sekarang sedang proses pendidikan informasi oleh instansi. Jadi, setelah total formasi yang diberikan oleh Pak Menteri, Pak Menteri PAN, kemudian masing-masing instansi, kan yang diberikan itu di awal itu baru berlondongan. Jadi, misalnya Kabupaten Takalar dapatnya berapa? Misalnya dapat seribu, misalnya. Nah, tapi seribu itu akan digunakan untuk apa? Misalnya untuk jabatan apa saja yang akan digunakan. Misalnya berapa orang pernah lata komputernya, berapa orang nanti misalnya arsiparisnya, berapa orang untuk gurunya, dan segala macam tenaga kesehatan. Nah, proses pendidikan itu sekarang sedang berlangsung. Di BKN dan teman-teman Kementerian PAN-RB, Insya Allah dalam paling lambat dua minggu ke depan ini sudah ada ketetapan terkait dengan itu. Kalau ini tidak ada perubahan atau jadwal, itu dalam waktu dekat ini akan ada penetapan akhir oleh Pak Menteri PAN-RB terkait dengan detail formasi yang akan diberikan pada seluruh instansi. Nah, saya, apakah nanti kita masuk dulu di CPNS, formasi ini yang akan ditetapkan dulu, atau langsung CPNS dan P3K? Nah, ini yang kita masih perlu menunggu dari Pak Menteri. Tapi mudah-mudahan sih, kalau seleksinya sendiri, insya Allah akan dilaksanakan tahun ini. Jadi, on progress siapa? Masih on progress. Kalau sekolah kedinasan, sementara on progress, dalam tahapannya? Kalau sekolah kedinasan sudah jalan. Tentara ya, P3K dan CAS ini? Iya, P3K dan CPNS. Dalam pendetailan ya? Iya, masih dalam pendetailan. Oke, Bapak, ini pertanyaan kedua yang lagi viral juga di kalangan netizen. Karena sudah dimulai sekolah kedinasan ya, lalu P3K menyusul pendetailan dan CASN atau CPNS, ini pertanyaan yang paling sering juga di netizen ini. Apakah kalau kita sudah daftar P3K, katakan yang bersangkutan ini tidak lolos ya, Pak, boleh juga mendaftar CPNS lagi? Atau P3K? Ataupun sebaliknya, bagaimana dengan yang mendaftar sekolah kedinasan juga? Apa masih boleh nih? Daftar lagi di P3K atau CSN, CPNS itu, seleksi CPNS? Iya, secara regulasi kan sebetulnya sistem seleksi kita itu hanya mengizinkan satu, satu informasi, misalnya, atau satu jabatan yang bisa dilamar. Apakah dia ingin melamar di CPNS atau dia ingin melamar di P3K ataupun dia ingin melamar di sekolah kedinasan? Tetapi, dari sekolah kedinasan dengan CPNS dan P3K, tipikalnya kan berbeda-beda. Sekolah kedinasan itu pasti tujuannya adalah orang untuk bisa melanjutkan kedenjang pendidikannya lebih tinggi. Kalau dia, artinya, target grupnya itu adalah mereka-mereka yang urusan SMA atau SMA dan sebagainya. Nah, tapi untuk CPNS, CPNS itu, rencananya nanti akan dibuka untuk umum. Jadi, CPNS itu akan dibuka untuk umum, artinya, kalau memang ada formasi untuk, misalnya, SMA, lulusan SMA atau SMA, apakah kemudian mereka bisa mendaftar untuk CPNS? Ya, mestinya sih bisa saja. Tetapi, itu nanti yang akan kita tetapkan di dalam regulasinya. Nah, regulasinya sekarang sedang berprogres di Kementerian Panerbe. Kemarin sore, saya mendapat laporan dari teman-teman. Sudah selesai harmonisasi ini di Kementerian Hukum dan HAM, peraturan menterinya. Sudah dinaikkan ke SETNEK untuk mendapatkan approval akhir. Mudah-mudahan juga dalam minggu ini juga sudah bisa dikeluarkan regulasinya. Nah, kalau regulasinya nanti sudah terbit, baru kita akan bisa melihat apakah orang yang sudah mendaftar di CPNS bisa mendaftar lagi untuk P3K atau sebaliknya. Atau yang dari sepuluh kendidasan apakah boleh mendaftar untuk CPNS atau sebaliknya. Itu biasanya diaktif dalam regulasi. Nah, karena saya progresnya masih berlangsung, ini kita masih menunggu posisi itu. Yang dari CPNS ke P3K, tadi saya sampaikan, CPNS itu kan siapapun boleh, karena formasinya untuk umum. Tapi P3K ada kemungkinan itu karena di dalam undang-undang 20-2023, kita akan dimandatkan untuk menyelesaikan tenaga honorer ini, yang harus selesai paling lambat di akhir Desember 2024 ini. Jadi, kemungkinan besar untuk P3K, proses penerimanya siapa atau siapa yang boleh mendaftar itu akan tertutup. Tertutup bagi mereka yang sudah terdaftar di dalam database, atau BKM itu. Nah, apakah nanti kemudian bisa dari database yang lain, misalnya seperti guru, kan guru itu juga ada di dalam database-nya DAPODIC, atau tenaga kesehatan, itu juga ada di dalam database-nya AC, SDMK. Apakah mereka kemudian boleh mendaftar juga? Nah, ini yang tergantung kembali pada kebijakannya nanti, yang sekarang sedang ada di sekretariat kabinet. Saya pada prinsipnya, tentu semakin banyak peserta yang bisa mendaftar, kita akan semakin mudah untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi juga ada tugas yang kemudian diberikan kepada pemerintah, sebagaimana dalam mandat undang-undang, bahwa kita harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lambat di bulan Desember 2024. Ya, baik banget. Ini ada satu lagi boleh ya, Pak? Ini banyak juga yang bertanya terkait isu peretasan atau ransomware, PDN atau Pusat Barta Nasional. Apakah ada pengaruhnya terhadap pelayanan kepegawaian atau sistem seleksi? Jadi, kira-kira nih bagaimana cara BKN terus menjamin atau selalu meningkatkan kualitas keamanan dan akuntabilitas sistem seleksi melalui CAT BKN? Itu kira-kira gimana, Pak? Ya, sebetulnya sebaik apapun sistem yang dibangun, pasti selalu ada upaya bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan hacking atau melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam arti mengganggu sistem pemerintahan. Saya tentu tidak bisa mengatakan bahwa sistem yang disiapkan oleh BKN itu adalah yang paling sempurna. Karena tidak ada yang benar-benar sempurna, itu kan tidak ada. Pasti selalu ada celah bagi orang kalau memang dia ingin berniat baik atau ingin berniat jahat di dalam proses itu. Tetapi tentu di sisi BKN, kita tentu tidak boleh pasrah begitu saja. Banyak hal yang kemudian harus kita lakukan improvement. Terutama dari aspek security-nya, dari sisi aspek keamanan. Kedua, misalnya dengan pertama, kita bekerjasama dengan badan cyber dan seni negara membangun yang namanya BKN CISER. CISER itu Computer Security Incident Response Team. Jadi kalau ada tim gabungan yang dibangun antara BKN dan teman-teman di BSSN, di mana tim ini memonitor seluruh pergerakan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi. Jadi kalau ada akun yang tiba-tiba dicurigai, karena akan termonitor dengan baik di situ, maka teman-teman ini kemudian langsung melakukan analisis lebih dalam. Ini akun, apakah akunnya fake atau akunnya ini adalah akun yang kemudian sengaja untuk mendestroy sistem atau seperti apa. Nah, tim ini yang melakukan. Termasuk juga kita kemudian, seperti tahun lalu, kita dipinjamkan alat yang oleh teman-teman di badan cyber dan seni negara untuk memprotek sistem-sistemnya di BKN. Yang kedua, dari sistem internalnya BKN, atas potensi misalnya ransomware ataupun apapun lah virus yang kemudian disebarkan atau disengaja dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu misalnya, kita tahu bahwa di sistem BKN ini kan operating systemnya kita menggunakan operating system sendiri. Kita modifikasi sistem operating systemnya dari OS-nya Linux. sehingga OS-nya itu hanya, CAD itu hanya bisa running di sistem OS itu. Dia nggak bisa, kita nggak menggunakan Windows, kita tidak menggunakan Linux yang generate, tetapi kita memodifikasi Linux-nya tadi yang beberapa fitur di Linux itu kemudian kita matikan atau kita modify sedemikian rupa, sehingga, apa, yang sistem OS-nya tadi hanya bisa running di CAD kita saja. Termasuk juga penyesuaian sistem CAD-nya. Sistem CAD-nya kemudian harus di-adjust lagi dengan sistem OS yang kita siapkan tadi. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah dari isi browser-nya. Browser-nya juga kemudian kita coba modify sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan orang bisa menggunakan browser-browser di luar itu. Nah, selain itu kan tentu dari sisi aspek keamanan orang masuk, kita menggunakan face recognition, itu sudah kita lakukan. Dan face recognition-nya kita lakukan secara perjenjang, mulai dari sistem registrasinya, sampai dengan, apa, nanti pada saat mereka akan menggunakan CAD-nya itu sendiri. Tapi memang kemarin itu ada kendala kita sebetulnya. Kendalanya, pertama dari sisi pencahayaan, di dalam ruangan. Ternyata kalau intensitasnya, face recognition-nya kita tinggikan, ternyata pencahayaannya nggak cukup. Nah, akhirnya banyak kemarin teman-teman kemudian berarkobat, di batu center, di batu center, supaya pencahayaannya kemudian bisa mendetect dengan baik garis wajahnya. Nah, ini memang, apa, secara, nanti, by system, proses ini sudah kita siapkan, dan sistemnya sendiri sudah teruji. Dalam arti, semua sistem yang akan kita gunakan, itu harus lulus PITSA. PITSA itu IT Security Assessment. yang dilakukan tidak saja oleh satu organisasi atau satu institusi, tapi ITSA-nya itu harus lulus dari dua institusi minimal. Nah, kita biasanya, ITSA-nya itu dilakukan oleh dua institusi, yang pertama dari teman-teman di BSSN, karena itu memang tugas dan fungsinya teman-teman BSSN, dan yang kedua itu kita meminta bantuan teman-teman di Kementerian Keuangan, untuk melakukan ITSA terhadap sistem yang akan kita gunakan. kalau dari hasil ITSA-nya dua institusi ini sudah menunjukkan low risk, relatifnya kita agak relatif aman sebetulnya. Tetapi tentu, tanpa mengabaikan apa nanti yang akan terjadi selama di lapangan. Bisa saja kemudian di lapangan kondisinya berbeda dari situ. Nah, antisipasi melalui CISOP tadi, itulah yang untuk mengantisipasi di lapangannya tadi. Berarti BKN betul-betul protek dengan menggantung BSSN dan juga cybernya ya? Betul, betul. Karena memang di dalam Propres 95 tahun 2018, tentang sistem keperintahan berbasis elektronik, teman-teman di badan cyber dan seni negara akan ditugaskan untuk mengamankan sistem jaringan dari cyber attack, potensi cyber attack terhadap sistem keperintahan. Baik Bapak, sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan dari netizen yang kami mau sampaikan, tapi berhubung waktu yang terbatas. Kami mau ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah boleh hadir, di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat, sudah boleh meluangkan waktu di sini bersama kami, dan memberikan sharing baru ya, apalagi buat teman-teman yang sedang menanti-nantikan seleksi. Semoga semua mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bapak ya. Dan juga kepada Sobat BKN, terima kasih sudah boleh hadir bersama kami. Sampai jumpa di... Saya sebelum ditutup, saya boleh pesan satu enggak? Boleh, pesannya boleh Bapak, silahkan. Saya ingin berpesan pada calon peserta. Pertama, jangan pernah percaya pada orang-orang yang seolah-olah bisa meloloskan Anda. Baik. Karena saya bisa jelaskan, sistem di BKN itu diprotek sedemikian rupa, termasuk dienkripsi sedemikian rupa, dengan menggunakan key management system yang memang khusus disiapkan oleh teman-teman di badan cyberdansa di negara. Artinya, walaupun sistemnya sendiri ada di saya, di Kedeputian Singka, tetapi saya sendiri enggak akan pernah bisa membuka sistem itu. Karena sistem proteksinya itu menggunakan 16 digit, dan masing-masing instansi, ada 4 instansi yang menggunakan, memegang masing-masing 4 digit. Ada kementerian PAN-RB, ada BKN, ada BPKP, dan ada kementerian BigDude. Masing-masing memegang 4 digit. Jadi, kalau saya mau membuka sistem itu, maka saya harus menghadirkan keempat instansi tadi. Artinya, tidak ada orang yang kemudian bisa mengintervensi sistem tadi. Karena sistemnya dienkripsi, dipergunakan sistem enkripsinya BKN, yang passwordnya di BSSN, yang passwordnya pegang oleh instansi lain. Yang kedua adalah, jangan pernah percaya, kalau ada dengan cara membayar, kemudian akan bisa meluluskan. Saya bisa pastikan, Anda kemudian, kalau itu dilakukan, Anda mulai masuk ke dalam jebakan, jebakan admin terpikir. Karena BKN tidak pernah menerima bayaran apapun, di dalam proses seleksi ini, dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir ini. Kalau pun masih ada orang yang melakukan itu, seolah-olah bisa meluluskan, maka saya bisa pastikan, yang bersantutan adalah oknum. Dan kalau itu dilakukan, BKN juga tidak akan pernah, apa, segan-segan, untuk memberikan hukuman disiplin berat, kepada yang bersantutan. Kalau itu memang terjadi. Tapi Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir ini, kan tidak pernah ada, banyak memang pengaduan, tetapi tidak pernah bisa dibuktikan, bahwa yang bersantutan. Walaupun dia bisa, dia memang nyata sudah membayar. Jadi, kalau memang ingin lulus di dalam seleksi ini, pesan saya, belajar. belajar. Berdoa. Karena doa itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tidak ada jalur mudah yang bisa dilakukan untuk menjadi aparatur sepuluh negara. Tetapi yakinlah, dengan proses transparansi, proses yang kita lakukan ini, maka Anda akan hadir menjadi ASN terbaik di Republik ini. Dan tentu, tanpa ada MDA apapun, kemudian, yang perlu Anda bayarkan kepada negara. Kecuali dengan pengagian, yang juga tulus kepada negara ini. Dalam layan mirahnya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Luar biasa, Bapak ya, pesan-pesannya. Jadi, kalau ada yang mulai janji-janji, it's big no, ya. Ya, pokoknya Anda akan belajar, belajar berdoa. Berdoa. Sampai seleksinya, kemudian, ada di jadwal tadi Bapak ya. Betul, betul. Oke. Karena pelajaran dari anak saya, anak saya lulus PNS. Iya. Tapi belajarnya itu, hampir tiga setengah bulan itu non-stop. Dan saya sampai memberikan buku-buku contoh-contoh soal itu, sampai tujuh buku. Yang, ya, dia, pelajar itu. Ya, Alhamdulillah, akhirnya ada hasil. Tetapi kalau nggak pakai belajar, kemudian mengandalkan seseorang, seolah-olah seseorang itu bisa membantu meluluskan. Jangan kan yang nggak pernah punya pegangan atau nggak punya pegangan ke atas. Saya sendiri yang kemudian memegang sistemnya, nggak bisa, nggak mampu melakukan itu. Apalagi kalau sama sekali, ada orang-orang yang hanya sekedar menjanjikan. Menjanjikan, ya. Jadi, Sobat DKI, sekali lagi, pesannya, belajar, dan berdoa. Persiapkan diri dengan baik untuk seleksi. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih waktu, ya. Jadi, Bapak, kami ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih. Sebenarnya menjawab, bahkan ada pesan-pesan khusus nih untuk berat izin. Semoga Bapak dilancarkan, berusaha selanjutnya. Tiba dengan selamat di tempat selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sobat DKN, terima kasih sudah boleh hadir bersama kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.